Kita buka informasi pertama, sederhana rencana pembelian pesawat N219 terpaksa harus diurungkan sementara waktu oleh pemerintah Aceh karena harus menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Pengadaan pesawat ini sudah direncanakan sejak 16 Februari 2018 lalu, namun belum sampai pada tahap kontrak pembelian pesawat PT Dirkantara Indonesia. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pesawat N219 antara pemerintah Aceh dengan PT Dirkantara Indonesia sudah ditandatangani sejak 16 Februari 2018 lalu. Pasalnya, kunjungan PLT Gubernur Aceh untuk menyinjau pesawat di PT di Jawa Barat baru-baru ini menuai pro dan kontra. Padahal rencana pembelian pesawat ini baru sebatas perjanjian kerjasama belum sampai pada tahap kontrak pembelian. Terkait dengan pembelian pesawat ini, pemerintah Aceh masih menunggu persetujuan dari DPR Aceh serta mendengar masukan dari berbagai pihak terkait dengan rencana pembelian pesawat ini. Selain pengadaan pesawat, pemerintah Aceh juga bekerjasama dalam hal pengembangan sumber daya manusia dan pengoperasian angkutan udara Aceh di Bandung, Jawa Barat. Satu beli pesawat itu, itu baru MOU. MOU-nya juga sudah ditandatangani 16 Februari 2018. Kemudian saya mengupdate. Kemudian beli pesawat itu belum kontrak. Kita harus persediaan DPR dulu, baru kita benar-benar membeli. Kalau kita beli bukan untuk jalan-jalan pejabat, itu untuk ambulan udara, untuk mengangkut komoditas perikanan, daripada kita sewa pesawat. Nah, itu pun kalau DPR setuju. Nah, kalau enggak ya, ya enggak bisa kita lakukan. PLT Gubernur Aceh juga menegaskan pembelian pesawat ini bukan digunakan untuk perjalanan dinas pejabat, tetapi digunakan sebagai ambulans udara, mengangkut komoditas perikanan, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih hemat tanpa harus menyewa pesawat komersil lainnya. Selain itu juga untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dalam upaya mendongkrak perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah. Pesat tujuan dari DPRA secara kelembagaan sangat diperlukan, mengingat dana yang digunakan untuk membeli pesawat bersumber dari APBA. Ada pun estimasi harga pembelian pesawat ini mencapai 84 miliar rupiah. Rencananya pengadaan pesawat akan dimulai pada tahun 2021 dan 2022 mendatang. Senakan studi kelayakan operasional dan pengembangan STM akan dilakukan pada tahun depan.